Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang Menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini yang kita Bahas adalah mengenai Percakapan yang cukup Serius antara AM Hendro Briono dengan Natalius Bigai Ada percakapan mengenai Posisi dirinya Dan posisi AM Hendro Briono Dalam sumbangsih terhadap negara ini Tetapi dalam percakapan itu Ada yang masuk teman-teman Yaitu Abu Janda Jadi Abu Janda masuk Dalam percakapan itu dan memberikan Statement yang ini Saya pikir tidak patut untuk Dipublish sebenarnya Tetapi ini dipublish Diunggah oleh Abu Janda Mengenai evolusi Nah kalau kita Bicara tentang teori evolusi Ini kita ingat dengan Teori Darwin Darwin itu membuat Satu analisa Ya seperti itulah teman-teman Manusia berasal dari ini-ini Jadi tidak perlu kita Sampaikan teori evolusi Jadi apa yang disampaikan Abu Janda ini Teori evolusi yang disampaikan oleh Darwin Atau seperti apa Jadi kalimat evolusi yang ditujukan kepada seorang Ini kan bisa jadi merendahkan orang tersebut Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya Apa yang disampaikan Abu Janda Terkait dialog antara A.M. Hendro Periono Mantan BIN Dengan mantan komisioner Hak asasi manusia Yaitu Natalius Pigai Kita baca beritanya dari Suara.com teman-teman Disindir Abu Janda Soal Hendro Periono Natalius Pigai Beri respon menohok Pegiat media sosial Permadi Arya Atau Abu Janda Baru-baru ini Ikut mengomentari Ketegangan antara A.M. Hendro Periono Dengan Natalius Pigai Abu Janda Lewat sejaring Twitter Miliknya mengaku Berada di pihak A.M. Hendro Periono Dan melempar sindiran tajam Kepada Natalius Pigai Jadi kita taulah Abu Janda Saat ini Dalam pembicaraan itu Dalam dialog itu Dalam posisi Berada di A.M. Hendro Periono Jadi mendukung A.M. Hendro Periono Dan satu isi Di luar sana ada Natalius Pigai Sindiran Abu Janda tersebut Dijawab langsung oleh Natalius Pigai Pada Senin 4 Desember 2021 Lewat akun Twitter At Natalius Pigai Natalius Pigai Mengungkit risiko Membela umat teraneaya Dan menegakkan demokrasi Ham, perdamaian Serta keadilan Jadi menurut Natalius Pigai Teman-teman Memang berisiko Orang yang menegakkan Tentang keadilan Hak asasi manusia Membantu orang yang Teraneaya Perdamaian Keadilan ini Memang berisiko Dan ini Dipegang kemarin oleh Pak Natalius Pigai Kemudian Ini kita ambil Pernyataan dari Pak Natalius Pigai Teman-teman Bro Mati itu risiko Dari keputusan kita Membela umat Islam Yang teraneaya Rakyat Dan orang-orang Lemah Yang membutuhkan Pertolongan Karena Kekuasaan Yang tiran Tulis Natalius Pigai Seperti dikutip Suara.com Wow Ternyata ini Teman-teman Memang Kalau kita lihat Kemarin Teman-teman Dalam berbagai Kesempatan Natalius Pigai Ini banyak Membantu umat Islam Kemarin Pada waktu Beliau masih Di Komisi Hak asasi manusia Banyak umat Islam Yang Mengadu masalahnya Kepada Natalius Pigai Dan ini Dibela oleh Natalius Pigai Pada waktu Beliau masih Menjadi Komisioner Hak asasi manusia Kita juga Pemimpin negara Dan sudah Memiliki Jalan terjal Demi tegaknya demokrasi Hak asasi manusia Perdamaian Dan keadilan Kata dia Melanjutkan Ini Yang dikatakan oleh Natalius Pigai Teman-teman Jawaban Natalius Pigai Tersebut Merupakan Respon Atas Abu Janda Yang sebelumnya Membandingkan Antara dirinya Dengan AM Hindropiriono Abu Janda Menyebut Rekam jejak Hindropiriono Tidak perlu Diragukan Lagi Karena Dinley Sudah Melakukan Banyak hal Baik Bagi Negara Ini kita Ambil Pernyataan Yang disampaikan Oleh Abu Janda Teman-teman Kapasitas Jenderal Indropiriono Mantan Kepala BIN Mantan Direktur Bais Mantan Menteri Transmigrasi Profesor Ilmu Filsafat Intelijen Berjasa 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 Di berbagai Operasi Militer Ujar Abu Janda Sabtu 2 Januari 2021 Jadi ini Teman-teman Sanjungan Abu Janda Kepada AM Hindropiriono Bahwa AM Hindropiriono Telah Banyak Berjasa Pada Negara Karena AM Hindropiriono Itu Adalah Mantan Kepala BIN Berarti Dia Bekerja Di Badan Intelijen Negara Mantan Direktur Bais Mantan Menteri Transmigrasi Profesor Ilmu Filsafat Intelijen Berjasa Di berbagai Operasi Militer Ini Jasa-jasa Yang Diungkap Oleh Abu Janda Dan Kalau Memang Dia Bekerja Dengan Baik Tentu Jasa Itu Akan Muncul Sendiri Walaupun Tidak Diunggah Oleh Abu Janda Tetapi Tidak Apa-apa Abu Janda Telah Mengungkapkan Bahwa Banyak Jasa Yang Telah Dilakukan Oleh A.M. Hindro Briono Dan Kita Juga Salud Teman-teman Kalau A.M. Hindro Briono Ini Banyak Berjasa Kepada Bangsa Dan Negara Abu Janda Kemudian Membandingkan Hindro Briono Dengan Natalius Pigai Yang Mempertanyakan Soal Sepak Terjang Aktivis HAM Tersebut Kau Natalius Pigai Apa Kapasitas Kau Sudah Selesai Evolusi Belum Kau Tandas Abu Janda Nah Inilah Teman-teman Yang Menjadi Perbincangan Di media Sosial Terkait Kalimat Sudah Selesai Evolusi Belum Kau Tandas Abu Janda Apa Maksudnya Evolusi Teman-teman Karena Kalau kita Mengenal Teori Evolusi Itu Berasal Dari Teori Darwin Apakah Ada Kaitannya Dengan Teori Darwin Dengan Kata Yang Disampaikan Oleh Abu Janda Dan Ini Disorot Oleh Banyak Orang Teman-teman Kalimat Yang Ditujukan Kepada Natalius Pigai Apakah Fisik Dari Natalius Pigai Yang Seperti Itu Atau Seperti Apa Dan Sampai Hari Ini Abu Janda Belum Berikan Klarifikasi Terkait Ucapannya Itu Karena Tulisan Di Twitter Itu Sama Dengan Apa Yang Dia Ungkapkan Dan Ini Memang Menjadi Sorotan Publik Dan Teman-teman Coba Kita Lihat Pernyataan Dari Abu Janda Kau Natalius Pigai Apa Kapasitas Kau Sudah Selesai Evolusi Belum Kau Tandas Abu Janda Apa Maksudnya Evolusi Teman-teman Apakah Ini Bentuk Hindaan Kepada Natalius Pigai Kalau Dilihat Kata-katanya Ini Mengarah Kesana Apa Yang Disampaikan Oleh Abu Janda Dan Ini Sangat Disayangkan Teman-teman Kenapa Abu Janda Menyampaikan Itu Kepada Natalius Pigai Mantan Komisioner Hak Asasi Manusia Ditanyakan Terkait Apakah Sudah Evolusi Kau Apa Mana Evolusi Bahkan Kalau Kita Melihat Apa Yang Disampaikan Oleh Aime Indro Briono Dengan Natalius Pigai Itu Percakapan Yang Cukup Baik Teman-teman Jadi Pernyataan Pernyataan Yang Cukup Medasar Tetapi Ini Diselingi Oleh Pernyataan Yang Disampaikan Oleh Abu Janda Yang Saya Pikir Ini Tidak Baik Kalau Itu Disampaikan Kepada Mantan Komisioner Hak Asasi Manusia Seperti Natalius Pigai Karena Bagaimana Juga Teman-teman Natalius Ini Adalah Punya Peran Penting Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Kita Lihat Teman-teman Pernyataan Yang Disampaikan Oleh Aime Indro Briono Yang Berupa Kalimat Kalimat Yang Cukup Baik Kepada Natalius Pigai Buat Seorang Pejuang Tidak Ada Kata-kata Berhenti Ananda Natalius Pigai Jika Negara Dalam Bahaya Kita Harus Membilannya Harus Tanpa Hitung Untung Atau Ruki Dan Muda Atau Tua Ungkap Indro Briono Sebagai Pejabat Saya Dulu Berjuang Dengan Kemenangan Saya Sekarang Sebagai Rakyat Dengan Mulut Saya Dan Jika Kelak Tak Berdaya Secara Fisik Maka Saya Akan Berjuang Dengan Doa Saya Begitu Bentuk Tingkatan Iman Saya Sebagai Seorang Muslim Kicau Hendro Briono Jadi Ini Apa Yang Disampaikan A.M. Hendro Briono Juga Ada Benarnya Kalau Masih Punya Jabatan Maka Harus Berjuang Dengan Jabatannya Untuk Membela Bangsa Dan Negara Tetapi Kalau Sudah Tidak Bisa Menjabat Sebagai Pejabat Negara Maka Berjuang Dengan Nasihat Dengan Pemikiran Yang Disampaikan Kemudian Kalau Itu Tidak Mampu Maka Dia Akan Berjuang Dengan Doa Ini Kata Dari A.M. Hendro Briono Menurut Hendro Briono Apa Yang Disampaikan Hanya Ingin Menasihati Natalius Pigai Agar Tidak Larut Tersesat Dan Menyesal Karena Saya Yakin Kalau Sekarang Tidak Mau Mendengar Kelak Kamu Juga Akan Sadar Dalam Cuitannya Hendro Briono Bahkan Memuji Natalius Pigai Di matanya Kata Hendro Briono Natalius Pigai Dikenal Sebagai Pemuda Harapan Bangsa Yang Patriotik Berani Dan Pandai Saya Mengenalmu Karena Menganggap Kamu Adalah Seorang Pemuda Harapan Bangsa Yang Patriotik Berani Dan Pandai Karena Itu Saya Tanya Kenapa Kamu Tidak Menjadi Pejabat Saja Agar Semua Bakat Dan Potensimu Tersalur Dan Bermanfaat Tulis Hendro Ini Nasihat Tetapi Juga Mengkritik Teman-teman Nasihat Tapi Mengkritik Apa yang disampaikan Bleh Am Hendro Briono Bukan Saya Tawari Jabatan Di Pemerintahan Karena Saya Tidak Punya Kewenangan Apapun Apalagi Sebagai Formatur Patriotik Dan Cerdas Karena Saya Dengar Kamu Mengkritik Ide Separatisme Dengan Mengatakan Bahwa Seharusnya Bercita-cita Jadi Presiden RI Daripada Hanya Sebagai Presiden Papua Tulis Am Hendro Briono Nah Itulah Teman-teman Percakapan Twitter Antara Am Hendro Briono Dengan Natalius Bigai Tapi Sayang Masuklah Abu Janda Di sana Yang Mengatakan Hal-hal Yang Kurang Baik Dan Kita Paham Bahwa Abu Janda Ini Mendukung Am Hendro Briono Dalam Percakapan Itu Jadi Menyanjung Am Hendro Briono Dan Mengukapkan Jasa-jasa Am Hendro Briono Selagi Masih Menjabat Sebagai Pejabat Negara Tapi Sayang Teman-teman Sanjungan Kepada Am Hendro Briono Ini Kemudian Mengalih Kepada Natalius Bigai Yang Menyatakan Pernyataan Kurang Pantas Dengan Mengatakan Apa Sudah Evolusi Kau Ini Saya pikir Kurang Etis Tidak Etis Bahkan Ini Bisa Menghina Martabat Dari Natalius Bigai Tetapi Sampai Hari Ini Natalius Bigai Tidak Memberikan Tanggapan Yang Cukup Serius Apa Yang Disampaikan Oleh Abu Janda Tersebut Teman-teman Itu Teman-teman Terkait Percakapan Yang Cukup Serius Antara Amin Hendro Briono Dengan Natalius Bigai Tapi Sayang Abu Jadah Masuk Dalam Percakapan Itu Dengan Mengungkapkan Kalimat Yang Tidak Pantas Kepada Natalius Bigai Nah Bagaimana Dengan Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh